Intro Diduga akibat kebocoran gas ukuran 3 kg warung makan dan 1 kiosk di jalan Kedoya Jatedegara Timur, Jakarta Timur, Ludes terbakar kamis pagi. Warga yang padik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet kebangunan lainnya. Sementara sebagian warga membantu mengevakuasi barang agar tidak terbakar. Perwira Piket Damkar Jatim, Hermanto, mengungkapkan peristiwa berawal saat pemilik warung makan yang tengah mencuci sayuran mencium bau gas dari tabung 3 kg miliknya. Namun saat hendak mencopot regulator, api dari kompor yang menyala langsung menyambar ke tabung gas yang bocor. Pemilik warung makan langsung menyelamatkan diri. Api dipadamkan satu jam kemudian setelah empat unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin, Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani aparat kepolisian setempat. Joko Puji, JakTV